Intro Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Untuk pagi hari ini Kita belajar OGS online-nya Terkait dengan Jurnal budgeting Yang nanti insya Allah selama 2 jam ke depan Sampai jam 12 Nanti kita akan Diskusi bersama dengan Bapak Roktor Wes Patoni Beliau adalah dosen dari Univers Dari Winsunan Gunung Jati Ya Pak ya Baik Wes kita silahkan Untuk bisa menyampaikan materinya Dan nanti Bapak Ibu apabila ada Beberapa pertanyaan mungkin Setelah selesai Pemaparan materi Atau bisa langsung Silahkan Pak Wes Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikup jelas ya Bu suaranya Jelas Pak Jelas Pak Baik Dari RJI Saya ditegaskan Untuk membahas tentang Budgeting Journal Ini tapi mohon maaf Nanti kalau sekiranya Tidak sampai 2 jam ya Karena saya lagi di jalan Ini tidak bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Pak Wes Halo Pak Wes Nanti kalau Pak Wes Sudah Halo Pak Wes Ya baik Sudah bisa lanjut ya Sudah Pak Silahkan Kita akan membahas Berkaitan tentang Budgeting Journal Ini yang Sering menjadi Pertanyaan Banyak Pihak ya Terutama para pengolah jurnal Yang pertama kali Mengelola Artinya Mereka sering ditanyakan Oleh pimpinan Ataupun juga mungkin Membuat perencanaan sendiri Bagaimana persiapan Untuk budget Kalau kita akan Mengelola Sebuah jurnal Maka Budgeting ini Menjadi hal yang Krusial Apabila Kita Berharap Bisa mengelola jurnal Dengan Ya profesional Gitu Tapi Terlebih dahulu Budgeting ini Tidak akan bisa Kita bahas Kecuali kita Lihat dulu Tahapan pengelolaan jurnal Paling tidak Pengelolaan jurnal itu Itu Akan melewati Empat proses Sampai Posisi yang Sangat ideal Tahapan Kita mulai Membidani Kelahiran Sebuah jurnal Kita membuat Jurnalnya Setelah Kemudian bisa Dibuatkan Disiapkan Perangkatnya Kita lalu Masuk ke tahap Penerbitan jurnal Sehingga Prosesnya Bagaimana Kita melakukan Proses editing Review Sampai publikasi Nah Kalau itu sudah Berjalan Maka Selama Waktu Dua tahun Lalu kita Merencanakan Agar jurnalnya Bisa terakreditasi Dan Kalau kemudian Kita memiliki Kesempatan yang Tukup Bagus Kita bisa Meningkatkan Kualitas jurnal kita Untuk bisa terindek Internasional Terutama Kalau di Indonesia Mungkin kita bisa Mengejar Pengindeks Di Spopus Nah Tahapan-tahapan ini Tentu akan Memiliki Dana tersendiri Mau tidak mau Kita harus Menyiapkan Dana Dari Masing-masing Tahapan Nah Bagi para pengelola jurnal Yang awal Pengelola jurnal Maka Kita Biasa Menyiapkan Untuk tahapan awal Terlebih dahulu Apa tahapan awalnya Yaitu Tahapan Pembuatan Jurnal Jurnal ini kan Paling tidak Akan terbagi Kepada tiga Ketika Ada Proses Pembuatannya Ataupun Penyiapan Pengelolaannya Di Slide berikutnya Yaitu Ada Yang sebut Manajemen Situs Atau kita Menyiapkan Online jurnal Sistemnya Rumah jurnal Yang Keduanya Manajemen Jurnalnya Kita Menyiapkan Tampilan Dan juga Perangkat Misalkan Akun-akun Untuk Pengelolaan Jurnal Editor Reviewer Termasuk Juga penulis Kalau sekiranya Kita Perlu membuatkan Tersendiri Dan yang terakhir Baru kemudian Manajemen Penerbitan Di Masing-masing Tahapan ini Tentu saja Yang paling Mengeluarkan Biaya yang besar Itu ada Di Manajemen Situs Kenapa Karena Perangkat Manajemen situs ini Harus disiapkan oleh Lembaga Yang Paling tidak Menjadi Include bagian dari Lembaga itu sendiri Misalkan Berada di dalam Subdomain Dari kampusnya Lalu Kemudian Membuat hosting Baik Hosting Tersendiri Khusus untuk Jurnalnya Maupun Hosting yang Masih merangkap Di hosting Kampusnya Sedangkan Manajemen Jurnal Saya kira Mungkin Hanya Temanya Yang kemudian Disiapkan Template Yang Kemudian Perlu Kelengkapan Termasuk Juga Berangkali Nanti Di manajemen Jurnal Juga Perlu Pelatihan Pelatihan Bagaimana Penyiapan Dalam Manajemen Penerbitan Baik Mudah-mudahan Teman-teman Masih Connect ya Di Tahapan Berikutnya Kita Lihat Terlebih Dahulu Tahapan Penerbitan Jurnal Yang Dilakukan Secara Online Paling Tidak Slide Berikutnya Mas Di Tahapan Penerbitan Jurnal Ketika Menggunakan Sistem OJS Kita Perlu Menyiapkan Lima Proses Ada Proses Penerimaan Ada Kemudian Distribusi Naskah Kepada Para Editor Lalu Pemeriksaan Naskah Yang Dilakukan Oleh Reviewer Kemudian Penyuntingan Oleh Editor Dan Terakhir Kemudian Penerbitan Dan Tahapan Ini Ada Beberapa Hal Yang Sangat Krusial Kemudian Memerlukan Pertemuan-pertemuan Rutin Di Internal Editor Terutama Sehingga Tentu saja Itu akan Membutuhkan Budget Untuk Paling Tidak Kegiatan Meeting Acara Tersebut Misalkan Ketika Naskah Diterima Dan Langsung Didistribusikan Maka Perlu Disitu Ada Rapat Tim Editor Untuk Pembagian Naskah Kemudian Naskah Ketika Sudah Disebarkan Dibagikan Juga Kepada Reviewer Maka Mau Tidak Mau Kita Perlu Menyiapkan Ada Meeting Pertemuan Di Antara Editor Dan Menyiapkan Kesediaan Kepada Review Dan Ketika Reviewer Sudah Memberikan Perbaikan Sampai Kepenyuntingan Maka Ada Proses Kita Harus Menyiapkan Juga Istilahnya Proofread Ataupun Copy Edit Kalau Sudah Berbahasa Inggris Maka Proses Penyuntingan Ini Juga Perlu Ada Proofread Ahli Bahasa Yang Tentu Perlu Pembiayaan Tersendiri Dan Proses Penerbi Berna Bila Sekarang Memang Kewajibannya Hanya Online Maka Sudah Tidak Ada Pembiayaan Untuk Cetak Tapi Kalau Kita Memiliki SSN Cetak Print Maka Mau Tidak Mau Ada Budgeting Yang Harus Disiapkan Untuk Penerbitan Jurnal Ini Untuk Tahapan Penerbitan Kita Lanjut Bisa ke Slide Berikutnya Mas Halo Mas Bisa Ke Slide Berikutnya Siapa Ya Karena Saya Tidak Megang Slide Jadi Saya Tidak Bisa Memindah Mindah Ya Baik Untuk Tahapan Berikutnya Sebetulnya Masih Pembahasan Yang Sama Yaitu Tahapan Dari Masing-masing Proses Yang Tadi Dijelaskan Secara Panjang Lebar Dan Keliatannya Dengan Pedoman Editing Yang Terbaru 2020 20 Yang Kemarin Baru Dikeluarkan Oleh Campus Tech Green Maka Proses Publishing Ini Mengalami Sedikit Perubahan Artinya Kita Tidak Dituntut Untuk Melakukan Publishing Di Tahap Akhir Tapi Bisa Melakukan Publishing Secara Bertahap Sesuai Dengan Tahapan Naskah Sudah Selesai Atau Tidak Jadi Kalau Dilihat Naskah Submission Penugasan Editor Lalu Kemudian Direview Di-edit Sampai Di-publish Itu Proses Publishnya Itu Tidak Harus Menunggu Di Jawah Penerbitan Di Akhir Misal Penerbitan Bulan Juni Dan Semper Maka Kita Tidak Harus Menunggu Lagi Di Bulan Juni Tetapi Sejak Bulan Januari Kalau Ada Naskah Yang Sudah Dilakukan Prosesnya Yaitu Dengan Melakukan Inpress Ataupun Proses Naskah Yang Dalam Progres Untuk Jadwal Penerbitan Akhirnya Di bulan Sesuai Dengan Jadwal Baik Lanjut Mas Lingkup Online Jurnal Di Proses Jurnal Ini Yang Partai Juga Disiapkan Oleh Para Penguat Jurnal Itu Ada Lingkup Online Jurnal Sistem Yaitu Ada Website Situs Atau Rumah Jurnal Lalu Dari Masing-masing Rumah Jurnal Itu Terdapat Kamar-kamar Ada Jurnal-jurnal Dan Yang Ketiga Dari Masing-masing Ada Nomor Terbitan Isu Dan Dari Masing-masing Isu Inilah Yang Kemudian Nanti Akan Menerbitkan Paper-paper Sesuai Dengan Terbitan Di Nomor Atau Di Isunya Tersebut Oke Kita Lanjut Peran Di Dalam OJS Ini Yang Selama Ini Seringkali Hanya Dipahami Oleh Para Pengelola Jurnal Sebagai Penugasan Sedangkan Budgetingnya Itu Tidak Pernah Terpikirkan Di Slide berikutnya Mas Erbain Jadi Para Pengelola Jurnal Seringkali Hanya Memahami Oh Harus Ada Yang Jadi Editor Unchip Lalu Kemudian Ada Editor Setelah itu Ada Reviewer Dan Ada Autor Dan di luar Proses editingnya itu Kemudian ada Admin Atau Team Editor IT Slid berikutnya Mas Nah Kalau Yang Saya Catatkan Ini Di sebelah Kanan Ini Untuk Jurnal Internasional Tapi Kalau Yang Jurnal Nasionalnya Tinggal Diganti Saja Negara Berbeda Dengan Provinsi Berbeda Oke Jadi Editor Unchip Itu Kalau Di dalam Penugakan Disebutnya Kan Editor Sedangkan Kalau Di Ininya Editor Unchip Ini Kalau Di Lembaga Se-level Kampus Saya Kira Wajib Editor Unchip Itu Dari Internal Untuk Bisa Melakukan Monitoring Evaluasi Mungkin Bisa Nanti Tim Ada Di Editor Unchip Ini Lalu Kemudian Bisa Dikerjasamakan Dengan Editor Editor Dari Lembaga Yang Lainnya Yang Dianggap Credible Untuk Diberikan Penunjukan Sebagai Editor Ada Istilah Yang lainnya Di bawah Editor Unchip Itu Disebutnya Managing Editor Di bawah Managing Editor Itu Ada Editor Istilah Di dalam Jurnalnya Jadi Di dalam SK Disebutnya Editor Unchip Lalu Editor Di bawah Sedangkan Dalam Peranan Di OJS Itu Disebut Editor Lalu Di bawahnya Section Editor Ada Sebetulnya Yang Lainnya Copy Editor Layout Editor Profeeder Dan Yang Lainnya Di dalam Pembudgeting Untuk Budgeting Nanti Saya Kira Perlu Disiapkan Juga Oleh Pimpinan Oleh Lembaga Bagaimana Supaya Editor Ini Bisa Berjalan Secara Profesional Karena Mereka Diberikan Apresiasi Penghargaan Sama Juga Dengan Reviewer Kalau Internasional Reviewernya Dituntut Tiga Negara Berbeda Kalau Di Internasional Cukup Dari Tiga Kampus Yang Berbeda Diutamakan Memang Bisa Editor Reviewer Autor Ini Lingkupnya Lebih Luas Terutama Kalau Yang Jurnal Nasional Bisa Dari Pulau Pulau Yang Besar Jadi Karena Sekarang Sistemnya Sudah OJS Maka Sangat Tidak Kesulitan Untuk Mencari Editor Misalkan Satu Dari Sumatera Satu Dari Jawa Satu Lagi Dari Kalimantan Lalu Dari Papua Dan Masing-masing Editor Ini Sekarang Kita Bisa Ke Slide Berikutnya Oke Kita Lanjut Saja Mas Sinta Satu Budgeting Journal Terus Terus Ya Ini Budgeting Journal Paling Tidak Akan Terbagi Kepada Tiga Yaitu Pra Persiapan Begitu Maksudnya Lalu Kemudian Proses Ketika Kediatan Berlangsung Sampai Publikasi Dan Budgeting Untuk Paskanya Ataupun Setelah Naskah Tersebut Diterpublikasi Karena Ini Ditargetkan Untuk Jurnal Internasional Maka Perlu Ada Proses Pasca Ini Yang Memerlukan Pembiayaan Budgeting Tersendiri Baik Dimulai Tahap Yang Pertama Di Pra Pra Kegiatan Itu Paling Tidak Di Manajemen Situs Itu Ada Pembiayaan Slide Berikutnya Mas Ya Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Pertama Ada Hosting Dan Domain Jadi Jurnal Perlu Disiapkan Berapa Biayanya Untuk Menyiapkan Hosting Dan Domain Jurnal Ini Kalau Untuk Hosting Untuk Yang Level Dasar Sebetulnya Di RJI Juga Sudah Menyiapkan Ada Pelayanan Hosting Dan Juga Domain Ya Paling Tidak Dirata-ratakan Kalau Hanya Satu Jurnal Kita Perlu Pembiayaan Itu Sekitar Satu Sampai Dua Juta Ada Memang Yang Dibawa Satu Juta Juga Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Jurnal Yang Kita Kelola Kalau Jurnalnya Masih Baru-baru Jangan Terlalu Ting Speknya Karena Satu Tahun Pertama Biasanya Jurnalnya Belum Begitu Banyak Yang Mengakses Hanya Di Internal Saja Mungkin Nanti Kalau Sudah Mulai Agak Lama Sudah Persiapan Sampai Avalitasi Mungkin Nanti Bisa Di Update Hostingnya Ini Kemudian Sudah Siap Hostingnya Sudah Ada Domainnya Maka Kita Perlu Menyiapkan OJS Menginstalkan Instal OJS Memang gratis Dari Website PKP Tapi Kalau Tampilannya Ingin Lebih Menarik Tentu Kita Perlu Ada Minta Bantuan Untuk Membuatkan Temp Yang sesuai Misalkan Di OJS 3 Kemudian Disiapkan Tampilannya Dan Yang paling penting Juga Ada Administrator Dari Websitenya Tersebut Di OJS Jadi Level Yang paling Tinggi Yang Memegang Cepanel Untuk Hostingnya Dan Kemudian Memegang Admin Kalau Jurnal Yang baru Satu Saya Kira Semuanya Bisa Dipegang Oleh Ditor Atau Bisa Minta Bantuan Dari Tim IT Kampus Nah Berapa Pembiayaannya Bagian Dari Penugasannya Sajalah Saya Kira Tim IT Kampus Tidak Akan Terlalu Membankan Berat Kecuali Kalau Kita Meminta Dari Tim IT Yang Kemudian Di Apa ya Diperbantukan Itu Biasanya Ada Pembiayaan Tersendiri Selain Tim Tim IT Ada Biaya Untuk Para Editor Yang Mengelola Jurnal Tersebut Paling Tidak Kalau Yang Jurnal Yang Sudah Level Bagus Itu Perlu Menyiapkan Honor Untuk Editor Section Layout Editor Proof Editor Proof Read Dan Copy Editor Ini Tahap Apa Tahapannya Itu Berurut Mungkin Bisa Nanti Section Editor Lalu Kemudian Copy Editor Proof Read Baru Layout Karena Kalau Jurnal-jurnal Yang Sudah Bagus Layout Sendiri Mereka Meminta Bantuan Yang Ahli Misalkan Menggunakan InDesign Nah Berapa Untuk Editor-editor Ini Karena Selama Ini Banyak Yang Menanyakan Hal Ini Oke Kira-kira Bapak Ibu Yang Sekarang Sudah Menjadi Editor Sudah Punya Slide Berikutnya Mas Sudah Mendapatkan Hak Sesuai Dengan Standar Biaya Masukan Ini Atau Tidak Slide Berikutnya Standar Biaya Masukan Tahun 2020 50 Halo Mas Arban Slide-nya Bisa Digeser Oke Standar Biaya Masukan Ini Terutama Untuk Editor Kemudian Juga Penerjemah Dan Reviewer Itu Ada Di Dalam Standar Biaya Masukan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78 PMK Titik 2 Tahun 2019 Itu Ada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Oke Slide-nya Sudah Bergeser Mas Yang sebelumnya Standar Standar Biaya Masukan Penjala Atau Pengelola Website Disini Ada Honorarium Untuk Tim Penyusun Jurnal Masih Ada Disebutnya Penangg Jawab Itu Orang Pertabitan Biayanya Itu 800 Rp Kedua Ada Redaktur Atau Editor Inchief Yaitu 400 Rp Pertabitan Lalu Ada Editor Pertabitan 300 Rp Desain Grafis Pertabitan 180 Rp Fotografer Lalu Sekretariat Itu 180 Rp Dan Pembuat Artikel Ini ada Standar Biaya Masukannya Itu 200 Rp Per Halaman Oke Terus Kebawah Mas Ya Terus Sedikit Lagi Kebawah Kebawah Ini Mark Bukan Bukan Ini Masih Cross Terus Turun Turun Lagi Oke Turun Turun Terus Nah Ini Disitu Tercantum Jadi Ternyata Yang lebih Sejahtera Itu Penulis Pembuat Artikel 200 Rp Per Halaman Sedangkan Tandar Umumnya Untuk Pengelola Jurnal Itu Hanya Pimpinannya Itu Hanya 500 Rp Jadi Kalau Kita Buat Event Lalu Redakturnya Itu Hanya 400 Rp Rp Dan Tim Editor 300 Rp Itu Pertorbitan Jadi Kalau Kita Terbit Setahun Hanya Dua Kali Berarti Hanya Biaya Biaya Itulah Yang Kemudian Dikeluarkan Oke Lalu Biaya yang lainnya Yang disiapkan Itu Ada Satuan Penerjemah Nah Kalau ini Untuk jurnal-jurnal Yang sudah Berbahasa Inggris Di situ Ada Penerjemahan Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing Biayanya Itu Di Bawahnya Mas Nah Ini Ada 174 Per Halaman Jadi Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia Atau Sebaliknya Bahasa Inggris 250 Jadi Ini Yang Disiapkan Untuk Budgeting Kalau Naskahnya Perlu Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Saya Kira Juga Yang Abstrak Itu Itu Juga Perlu Pembiayaan Dari Sini Dengan Penghitungan Oke Oke Halo 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 Ya Ya Gimana Pak Ya Next slide Ini Ya Baterai Baterai Laptopnya Sudah mau habis Ya Bisa Dilanjut aja Mas Ya Oke Oke Mohon Mohon maaf Ini Ini Sudah Warna Jauh Kalau Dicas Sayangnya Ada Casan Ini Nanti Itu Saja Bisa Di Ini Kan Jadi Ada Pembiayaan Untuk Software Software Kayak Tadi kan Kalau Penerjemahan Ada Grammarly Cek Plagiarism Juga Perlu Biaya Lalu Kemudian Manajemen Literatur Kalau Menggunakan Yang Enote Juga Biayanya Itu Bisa Teranggarkan Selain itu Juga Ada Penapat Dan Workshop Yang Harus Disiapkan Oleh Pengelola Jurnal Kalau Ingin Maksimal Dan Terakhir Pembiayaannya Itu Budgeting Tidak Hanya Dari Kampus Tapi Dari Penulis Yaitu Yang Kita Kenal Dengan FTC Autor Processing Judge Oke Saya mohon maaf Harus keluar Ya ya Pak Ini saya Saya lanjutkan Pak Bisa lanjut ya Oke Siap Pak Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti Terima kasih Pak Wes Atas gabungnya Walaupun Cuma sebentar Begitu Terus kemudian Untuk selanjutnya Bisa dilanjutkan Dengan Mas Arbain Beliau ini Juga tidak kalah Hebatnya Dengan Pak Wes Seperti itu Monggo Mas Arbain Bisa dilanjutkan Terkait dengan Jurnal Budgeting Yang tadi Sudah sampai Anggaran-anggaran Untuk rapat Seperti itu Monggo silahkan Mas Arbain Oke Terima kasih Bu Furaida Saya Berdasarkan Pengalaman Langsung Yang saya alami ya Pada saat Membuat Jurnal Di awal Jadi Memang Untuk Perencanaan Dalam Kalau untuk Perencanaan Di awal Memang sudah harus Dimatangkan Misalnya memang Kalau Kampusnya sudah Ada budget Terkait dengan Jurnal Ya Itu mungkin Lebih mudah Gampangnya Selanjutnya Terkait dengan APC Mungkin Jadi kalau Untuk APC Sebaiknya Sudah Ditentukan Di awal Jangan Berubah-rubah Lagi Jadi Banyak Jurnal Yang sudah Sudah Terindeks Misalnya Beberapa Pengindeks Menengah DOAJ Sebut saja Atau Skopus Itu Menaikan APC Terus Sudah terindeks Sinta 2 Sinta 3 Bisa Jadi Apa Nanti Menaikan APC Mungkin Sebaiknya Ditentukan Dari awal Berapa Budgetingnya Itu mungkin Jauh lebih Terbuka Karena Ketika Berubah APC Yang ada Keterangan Yang ada Di Website Jurnal Berbeda Dengan Misalnya Yang Terdaftar DOAJ Bisa Jadi Jurnal Yang bersangkutan Akan Di Discontinio Itu Salah Satu Masalah-masalah Dalam Tahapan Pembuatan Jurnal Biasanya Bapak Ibu Bisa Bisa Mencari Kelengkapannya Itu ada Dilipi Semua Biaya Bayarnya Itu 200 Ribu Ini Tahapan Pembuatan Jurnal Ini Sudah Harus Dirincikan Sampai Kepada Tim IT Beberapa Masalah Seperti Website Dan lain Sebagainya Itu sudah Harus Di Antisipasi Kalau Bisa Memiliki Hosting Atau Domain Sendiri Terpisah Dari Misalnya Website Institusinya Itu mungkin Jauh Lebih Baik Itu Pengalaman Saya Karena Beberapa Jurnal Itu Mengalami Kesulitan Karena Misalnya Kena Hack Dan Lain Sebagainya Ini Antisipasi Kalau menurut Saya Ini saya Mengulas Lebih Dalam Berdasarkan Pengalaman Saya Jadi Kalau 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 bisa Sudah Sudah Ada Timnya 3-4 Orang Dan Lain Sebagainya Itu jauh Lebih Penting Daripada Bapak Ibu Mungkin Kerja Sendiri Itu jauh Lebih Susah Tentunya Budget Ketika Ada Sokongan Dana Dari Pihak Kampus Itu jauh Lebih Baik Ini Tahapan Proses Penerbitan Ini Harus Ada Bapak Ibu Yang Misalnya Editor Minimal Dari Dua Institusi Ini Saya Contohkan Jurnal Saya Bapak Ibu Mana Jurnal Saya Tadi Sudah Saya Keluarkan Ini Contoh Jurnal Saya Ini Jurnal Saya Editorial Team Nah Ini Jurnal Saya Contoh Ini Kami Editornya Yang Minimal Dua Institusi Yang Berbeda Terus Disitu Saya Tambahkan Ada International Advisory Board Ini Tadi Sebagai Editor Internasional Jadi Yang Membantu Naskah Sebelum Terbit Bahkan Sampai Ada Copy Editor Copy Editor Nanti Finalisasi Naskah Untuk Editing Titik Koma Dan Lain Sebagainya Itu Penting Sekali Ini Sekalian Layout Editor Juga Sebetulnya Ada Ini Kita Masukkan Sampai Ke Layout Editor Juga Kita Masukkan Di Copy Editor Intinya Kalau Standar Minimal Standar Minimal Dari Sebuah Jurnal Ilmiah Intinya Tidak Dari Satu Institusi Yang Sama Misalnya Dari Potekes Kemenkes Yogyakarta Lima Orang Semua Dari Kemenkes Tersebut Editornya Sebaiknya Mencari Editor Dari Dua Institusi Yang Berbeda Itu Syarat Minimal Untuk Akreditasi Jurnal Nasional Atau Arjuna Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Bapak Ibu Dan Jangan Lupa Memberi Link Link Untuk Setiap Tautan Editor Tersebut Misalnya Disini Sebagai Contoh International Advisory Board Kita Ketika Ada ID Scopus Google Scroernya Kita Bisa Beri Link Untuk Sebuah Sebagai Biodata Mungkin Biodata Dari Editor Kita Tersebut Ini Mungkin Jauh Lebih Baik Untuk Menambah Profil Jurnal Kita Selanjutnya Bapak Ibu Terakreditasi Tahapan Terakreditasi Nasional Terakreditasi Nasional Ini Bapak Ibu Dengan Skor 30 Saja Sudah Terakreditasi Maksudnya Skornya Tadi Udah 30 Artinya Masuk Sinta 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 Skornya Sinta 5 40 Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Mengejar Akreditasi Jika Hanya Ingin Skor Terendah Misalnya Sinta 6 Mungkin Kita Bisa Kejar Sinta 6 Tadi 30 Jadi Penilaiannya Pun Mulai Dari Management Sampai Dengan Substansi Harus Kita Perhatikan Rata-rata Kelemahan Jurnal Menurut Saya Itu Lebih Ke Substansi Kita Jadi Kalau Jurnal Di Indonesia Bagus-bagus Semua Template Jurnalnya Dan lain Sebagainya Itu Udah Bagus Semua Jurnal Saya Yang Tidak Terakreditasi Saja Bagus Sekali Templatenya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Oke Yang Internasional Tadi Terindeks Internasional Kita Pahami Bersama Tadi Misalnya Melalui Permain Risk Dikti Nomor 20 Dan Telah Direvisi Kemaren Tentunya Skopus Jadi Acuan Kita Untuk Kenaikan Pangkat Bahkan Sebagai Syarat Mahasiswa Pasca Sarjana Untuk Untuk Lulus Oke Saya Lanjutkan Nah Disini Pengalaman Saya Di Jurnal Saya Saya Ada Khusus IT Support IT Support Atau Web Admin Jadi Ketika Ada Masalah Misalnya Oh Tidak Bisa Mengirimkan Pesan Email Email Saya Dari Pada Saat Proses Editor Section Editor Ke Reviewer Misalnya Nah Ini Tidak Mungkin Pengelola Jurnal Tahu Terlalu Teknis Masalah Terkait Dengan Hal Tersebut Tentunya Kita Bisa Minta Bantuan Ke IT Support Atau Web Admin Kita Karena Banyak Sekali Kasus Misalnya Plugin Tidak Bisa Terbuka Dan Sebagainya Sebagai Contoh Tadi Email Email Tidak Terkirim Kepada Reviewer Atau Section Editor Atau Ke Autor Jadi Pengalaman Saya Misalnya Autor Tidak Merasa Tidak Merasa Dapat Apa Apa namanya Update Apapun Terkait Jurnal Yang Telah Dia Submit Ini Perlu Lagi Kalau Saya Untuk Menghindari Itu Saya Double Selain Saya Email Melalui OJS Tadi Saya Juga Email Manual Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Bu Hura Minta Tolong Nanti Kalau Ada Pertanyaan Sambil Dibantu Mumpung Ada Banyak Senior Di Sini Kalau Saya Tidak Bisa Ada Bang Roby Ada Teman Teman Yang Lain Untuk Membantu Menjawab Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Jurnal Manager Saya Pun Jurnal Manager Di Jurnal Saya Tadi Ini Saya Editor In Chief Juga Di Jurnal Saya Saya Selalu Berkomunikasi Terkait Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Di Jurnal Saya Misalnya Kami Udah Reject Berapa Paper Kita Buat Lock Jangan Lupa Untuk Mendata Artikel Yang Tiap Masuk Lock Artikel Tersebut Bisa Bapak Ibu Masukkan Lewat Excel Bapak Ibu Data Siapa Yang Reviewernya Siapa Section Editornya Siapa Copy Editornya Nanti Deadline Kapan Nanti Saya Coba Carikan Contoh Lock 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 Excel Saya Bapak Ibu Ini Yang Buat Pak Deddy Rahmanur Lock Jurnal Aduh Dimana Lupa Saya Nanti Saya Share Jadi Intinya Lock Jurnal Ini Membantu Kita Data Excel Tadi Membantu Kita Untuk Menata Mulai Dari Keterangan Judul Kapan Diterima Diterima Naskah Siapa Review Siapa Editornya Siapa Section Editornya Jadi Kita Detail Sampai Ke Doi Jadi Pengalaman Saya Di awal-awal Melalui jurnal Itu Doinya Salah Misalnya Metadata Di ujungnya 574 Saya 571 Misalnya Karena Hati-hati Dengan Naskah Yang Quick Submit Plugin Juga Itu Bisa Jadi Naskah Yang Ada Di metadata Jurnalnya Berbeda Dari Nanti Doi Yang Ini Nanti Salahnya Di Doi Kurang Lebih Seperti Itu Terkait Dengan Jurnal Ini Juga Bapak Ibu Saat Ini Banyak Sekali Cara Untuk Mencari Editor Atau Reviewer Dari Luar Kita Manfaatkan Sosial Media Bapak Ibu Jangan Lupakan Research Gate Ya Research Gate Itu Bisa Kita Bisa Kita Gunakan Sebagai Wadah Untuk Kita Mencari Reviewer Atau Editor Caranya Bagaimana Kalau kami Membuat Google Form Jadi Google Form Tersebut Kami Minta Kepada Yang Berminat Untuk Mengisi Di Jurnal Saya Ini Semuanya Gratis Maksudnya Gratis Itu Reviewer Kita Tidak Kasih Uang Kita Kasih Sertifikat Saja Editor Lebih Mudah Karena Kami Jalannya Apa Namanya Jalannya Dari Awal Seperti Ini Kami Jalani Jadi Support Kampus Juga Sangat Berarti Untuk Pengelolaan Jurnal Jadi Bapak Bapak Bisa Termotivasi Untuk Melakukan Itu Selanjutnya Tadi Udah Jelas Bapak Ibu Tugas Tugas Halo Gimana Bukura Jadi Bapak Ibu Sudah Sudah Bapak Ibu Jangan Lupa Tadi Misalnya Ada Editor Editor Yang pertama Kali Bapak Ibu Melihat Naskah Kalau Pengalaman Saya Bapak Ibu Jangan Lupa Di Dicek Plagiasi Di Awal Kalau Naskahnya 99% Plagiasi Atau Sudah Diterbitkan Di Tempat Lain Buat Apa Sektion Editor Nanti Menugaskan Reviewer Dan Lain Sebagainya Setelah Itu Reviewer Mengecek Kualitas Substansi Dari Artikel Ilmi Selanjutnya Ada Copy Editor Nah Copy Editor Membantu Untuk Cek Bahasa Dan Lain Sebagainya Layout Editor Finalisasi Kesesuaian Template Probreed Nah Ini Probreed Perlu Mungkin Apalagi Bapak Ibu Yang Jurnalnya Ingin Standar Internasional Berbayar Mungkin Sebagai Contoh Ada Beberapa Jurnal Saya Editor Jurnal Di Borneo Administrator Misalnya Dia Di Borneo Administrator Ini Ada Biaya Khusus Untuk Apa Namanya Ada Biaya Khusus Untuk Editor Editor Jurnalnya Misalnya Ini sudah Sinta Dua Juga Ada Budget Khusus Untuk Edit Bahasa Proofread Dan Lain Sebagainya Saya Kebetulan Juga Ya Bantu Bantulah Disini Dia Sangat 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 Ini Disini Disini Semua Itu Dibayar Ini Kebetulan Jurnalnya Lan Saya Bantu Bantu Di Edit Bahasa Proofread Ya Mungkin Bisa Ditiru Juga Artinya Untuk Menjamin Kualitas Sebuah Naskah Itu Memang Perlu Tadi Misalnya Mulai Dari Template Edit Bahasa Dan Lain Sebagainya Ini Ini Sangat Penting Ini Sudah Ini Juga Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Dari Sisi Editor Budget Tadi Kurang Lebih Seperti Itu Bapak Ibu Tadi Pak Wes Sudah Nyampaikan Detail Saya Menyelipkan Sedikit Sedikit Apa Yang Saya Ketahui Kurang Lebih Seperti Itu Pengalaman Saya Distribusi Naskah Nah Ini Sudah Sudah Pasti Teman-teman Yang Harus Lakukan Yang Jelas Ketika Bapak Ibu Melakukan Misalnya Yang Saya Juga Pernah Melakukannya Misalnya Quick Submit Plugin Itu Nanti Misalnya Evaluator Jurnal Akan Melihat Karena Pada Saat Bapak Ibu Mengajukan Usulan Akreditasi Ke Arjuna Nanti Ada Akun Editor Yang Akan Diberikan Nah Tentunya Evaluator Jurnal Akan Melihat Lalu Lintas Apa Ya Istilahnya Dapur Bapak Ibu Dapur Jurnalnya Bapak Ibu Nanti Ketahuan Misalnya Ada Bukti Review Dan lain Sebagainya Kavan Bukti Review Tersebut Di Upload Nah Tapi Ketika Itu Manual Misalnya Bukti Upload Tanggal 25 Februari Tapi Disitu Karena Itu Scan-scanan Review-nya Manual By Tulis Ada Tanda Tangan Review-nya Bahwa Itu Telah Direview Tanggal 28 Desember 2019 Mungkin Ada Pertimbangan Tersendiri Dari Evaluator Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Bahkan Ketika Ada Hal-hal Terkait Yang Sifatnya Arjen Di Jurnal Bisa Juga Diceritakan Di Jurnal Historinya Bapak Ibu Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Ini Tugas-tugasnya Jadi Setiap Misalnya Artikel Di Usulan Di Halaman Website Jurnalnya Itu Jangan Sampai Salah Itu Kendala Yang saya Lihat Saya pun Sering Kendalanya Seperti itu Saya Lupa Edit Misalnya Di Daftar Isi Itu Menuliskan Jurnalnya Cuman Tidak Ada Subjudulnya Nah Itu Agak Memperlambat Proses Nanti ISSN Jadi Teknis-teknis Khusus Serta Ketelitian Perlu Untuk Persiapan Usulan ISSN Jadi Biasanya Cover Dan lain Sebagainya Saya Pernah Buat Cover Juga Gambarnya Ngambil Di Google Misalnya Oh Itu Salah Ternyata Itu Mungkin Kita Jadi Pertimbangan Kita Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Ini Peran Dalam Jurnal Tadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Sekarang Mungkin Bisa Kita Manfaatkan Banyak Hal Sosial Media Twitter Facebook Instagram Kita Follow Saja Yang Sesuai Dengan Bidang Kita Mungkin Maksudnya Bidang Kita Disini Misalnya Saya Pendidikan Bahasa Inggris Saya Ikutin Saja Sosial Media Mereka Atau Di Grup Jurnal Tersebut Udah Saya Biasanya Memberanikan Diri Untuk Meng-email Dan Apa ya Meng-email Dan Menawarkan Diri Mereka Meminta Mereka Untuk Menjadi Apa Namanya Reviewer Atau Editor Di Minta Mereka Untuk Membantu Di Jurnal Kita Dan Tentunya Kita Sampaikan Bahwa Kalau Karena Saya Gratis Ya Jadi Saya Sampaikannya Bahwa Kami Tidak Memberi Apa-apa Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Bapak Ibu Punya Teman Di Kampus Yang Berbeda Dengan Mungkin Bidang Yang Sama Bisa Membantu Di Jurnal Bapak Ibu Bahkan Ada Rekan Kita Mungkin Yang Sedang Kuliah Di Luar Reku Juga Sangat Membantu Misalnya Ada Dosen Beliau Dan Rekan Rekan Sekelas Beliau Sangat Membantu Untuk Menambahkan Nama Misalnya Di Editor Dan Lain Sebagainya Kurang Lebih Seperti Itu Ini Slide Tadi Saya Pak Wes Yang Buat Saya Yang Karena Beliau Di PDF Tadi Saya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Turnitin Dan Sebagainya Ini Sangat Penting Membantu Mende Kalau Bisa Udah Disiapkan Template Juga Penting Sekali Template Ini Tidak Ada Rujukan Pasti Kalau Mau Yang Hebat Ya Pake Latex Misalnya Punyanya Skopus Francis Dan IEEE Misalnya Dia Nyiapkan Data Latex Tentunya Kualitasnya Lebih Bagus Daripada Mengetik Di Word Karena Ada Apa ya Pada saat Diprint Itu Jauh Lebih Bagus Dan Ada Ada Misalnya Yang Matematik Terutama Itu Jauh Lebih Mudah Menyusunnya Dibanding Dibandingkan Dengan Yang 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 Word Yang Pokoknya Susunan Susunan Ininya Jauh lebih Mudah Menggunakan Latex Ini Workshop Workshop Terkait Dengan Budgeting Untuk Mengupgrade Jurnal Kita Tentunya Kita Harus Apa ya Namanya Mungkin Studi Banding Ke Jurnal Lain Contoh Saya Pernah Studi Banding Ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Misalnya Atau Ke UIN Sunan Kalijaga Jadi Ini Untuk Mengupgrade Kita Untuk Mengupgrade Yang dekat Mungkin Bisa juga Upgrade Ke RJI Di Jogja Bisa Juga Karena Kami Nah Saat ini Sebenarnya Sedang ada Bersama Saya Dari Akprindo Bapak 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 Dari Akprindo Jadi Saya Sambil Tadi Sambil Ceritaan Sebetulnya Berkait Jurnal Juga Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Nah Jadi Teknis Teknis Ini Tidak Perlu Ada Tidak Perlu Dimasukkan Ke Jurnalnya Nanti Hasil Rapat Dan Sebagian Kecuali Yang Sifatnya Sifatnya Arjen Misalnya Tadinya APC 300.000 Menjadi 1.000.000 Misalnya Berdasarkan Rapat Dewan Redaksi Untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal Kami Maka Kami Menaikan APC Menjadi 1.000.000 Dana Tersebut Akan kami Gunakan Untuk Misalnya Proofread Biaya Proofread Terus Biaya Edit Naskah Terus Misalnya Cek Turnitin Misalnya Jadi Hal-hal Seperti Itu Mungkin Bisa Menjadi Pertimbangan Bagi Pengelola Jurnal Ya Kalau APC kosong Ya Saya Pernah Cerita Sama Teman Dari Nuar Negeri Katanya Kok di Indonesia Banyak APC Kosong Kayak Semua Ya Mungkin Yang Tidak 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 Juga Pemahaman Teman Teman Open Access Itu Open Access Itu Maksudnya Free Kan Tidak Juga Open Access Itu Maksudnya Keterbukaan Informasi Yang Ada Di Website Kita Di Halaman Jurnalnya Kurang lebih Seperti Itu Oke Ini Saya Rasa Sudah Banyak Cerita Terkait Dengan Ini Gimana Bu Fura Baik Terima kasih Pak Arbaik Kita sambil Jawab Sama-sama Layarnya Ngeblengi Layarnya Siapa Saya Iya Betul Oh Gitu Iya Dari Tadi Oke Kita Bisa Gak Udah Jadi Sudah Sudah Ya Oke Baik Terima kasih Pak Arbaik Yang telah Meneruskan Materi Dari Pak UAS Untuk Pagi Hari Ini Pagi Menjelang Siang Jadi Tadi Kan Sudah Kita Ulas Terkait Dengan Budgeting Untuk Jurnal Terus Kemudian Juga Tentang Tentang Ini Tentang Manajemen Untuk Pengelolaan Jurnal Dari Awal Sampai Akhir Dari Dari Persiapan Hosting Sampai Penerbitan Disini Ada Beberapa Pertanyaan Mas Erbain Untuk Yang Pertama Nanti Langsung Dijawab Mas Erbain Yang Pertama Tadi Terkait dengan Impress Tadi 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 Pada Pada Saat Menyampaikan Itu Beliau Menyampaikan Terkait Dengan Artikel Itu Tidak Harus Menunggu Sampai Waktu Diterbitkannya Begitu Namun Bisa Diterbitkan Setiap Waktu Dan Nanti Ada Tulisannya Impress Seperti Itu Pertanyaan Bagaimana Prosesnya Terus Kemudian Bagaimana Caranya Dan Apakah Itu Diperbolehkan Impress Yang Dimaksudkan Terbit Lebih Awal Dari Jadwal Semestinya Kebiasaan Kita pun Tidak ada Masalah Biasanya Bahkan Di Jurnal-jurnal Berikutasi Pun Seperti Skopus Itu Misalnya Di 2019 Kemarin Itu Artikel Yang 2020 Itu Sudah Masuk Di Database Misalnya Science Direct Sebagai Contoh Namun Ada Juga Pengalaman Saya Itu Akhirnya Semacam Jadi Yang Harusnya Terbit Dua Kali Dalam Setahun Editor Jurnalnya Lupa Akhirnya Karena Ngejar BKD Jadi Jurnal Tersebut Tiga Kali Terbit Akhirnya Di Apa Namanya Di Akta Kelahirannya Di YSSN Lipinya Itu Dua Kali Terbitan Tapi Karena Dia Impress Dan Lupa Untuk Ngejar BKD Dan Dan Sebagainya Akhirnya Berjalan Rutin Setahun Tiga Kali Misalnya Nah Itu Yang Salah Tentunya Impress Juga Sepemahaman Saya Tidak Dilarang Yang Tidak Boleh Itu Menerbitkan Metadatanya Terlalu Lama Itu Bisa Masuk Kategori Embargo Artikel Misalnya Saya Cuman Terbitkan Metadatanya Full Textnya Belum Ada Nah Itu Mungkin Tidak Boleh Kalau Di DOAJ Itu Masuk Dalam Kategori Embargo Artikel Kurang Lebih Seperti Itu Oh Terus Terus Kemudian Kalau Impress Seperti Itu Nanti Ada Tulisannya Atau Bagaimana Boleh Dikasih Keterangan Kan Tinggal Dikasih Keterangan Disitu Pada Saat Mau Pada Saat Create Issue Kan Kita Bisa Sampaikan Create Issue Kita Sampaikan Bahwa Impress Dan Ada Pilihannya Seingat Saya Coba Saya Buka OJS Saya Sambil Menunggu Dibuka OJS Tadi Mas Arbain Menyampaikan Embargo Artikel Seperti Itu Jadi Metadatanya Diterbitkan Jauh Dari Full Text Itu Kira-kira Kalau Sesuai Dengan DOAJ Mungkin Mas Arbain Juga Bisa Menambahkan Keterangan Kira-kira Jarak Antara Metadatanya Sampai Kira-kira Maksimal Berapa Lama Gitu Mas Arbain Jangan Sampai Beberapa Bulan Mungkin Berapa Minggu Saya Pernah Melakukannya Maksudnya Yang Tadi Pada Saat Ini Kan Kita Mungkin Berbicara Terkait Tadi Misalnya Ada Indeksasi DOAJ Terus Ada Sampling Sampling Mereka Misalnya Ternyata Jurnal Kita Cuman Submit Cuman Upload Metadata Kan Kurang Baik Kurang Lebih Seperti Itu Bisa Jadi Nanti Takutnya Di Embargo Seperti Itu Takutnya Di Discontinu Karena Tidak Menyediakan Full Text Jadi Kalau Mau Terbit Terbit Sama Full Text Kurang Lebih Seperti Itu Oke Baik OJS Sudah Siap Mas Harbain Atau Mau Lanjut Di Pertanyaan Kedua Boleh Lanjut Nah Ini Kan Ada Future Issue Nanti Disini Create Issue Future Issue Atau Nanti Dikasih Keterangan Disini Oke Punya Saya Ini Punya Saya OJS 2 Nanti Disini Bisa Dikasih Keterangan Terkait Dengan Ini Punya Saya OJS 2 Tentu Berbeda Dengan OJS 3 Tapi Secara Teknis Sama Penggunaannya Kurang Lebih Seperti Itu Oke Baiklah Untuk Yang Artikel Impress Berarti Sudah Clear Bisa Dilanjut Untuk Yang Pertanyaan Berikutnya Mas Harbain Apa Bu Ya Pertanyaannya Apa Bu Ini Saya Baca Untuk Pertanyaan Yang Berikutnya Dalam Satu Artikel Permitan Anggaran Yang Harus Disiapkan Kira-kira Berapa Ini Dari Pak Ratodi Yang Menanyakan Kira-kira Budget Atau Anggaran Yang Harus Disiapkan Dalam Satu Tahun Terbitan Mungkin Dari Mulai Pre Sampai Selesai Gitu Oke Ini kan Di Indonesia Ini kan Ada Jurnal Yang Hanya ISSN Saja Artinya Dia Tidak Menyiapkan Print Printnya Misalnya Contoh Jurnal Yang Saya Kelola Ada Yang Saya Kelola Itu Jurnal Saya Tidak Menyiapkan Printnya Karena Tidak Mau Repot Saya Tapi Ada Juga Teman-teman Yang Menyiapkan Print-prinannya Kalau Mau Dirunut Tadi Seperti Penjelasan Pak West Tadi Maksudnya Dalam Satu Tahun Budgeting Total Budgeting Total Tergantung Dengan Kesiapan Tentunya Disesuaikan Dengan Anggaran Dari Institusi Tersebut Atau Pengelola Jurnalnya Tentunya Hal-hal Teknis Tadi Yang Seperti Misalnya Naskahnya Ingin Berbahasa Inggris Bahkan Ada Websitenya Pun Harus Dibahasa Inggriskan Ketika Sudah Mulai Sudah Mulai Ke Level Internasional Websitenya Pun Kalau Bisa Dibahasa Inggriskannya Dengan Pertimbangan Sebaran Tadi Budget Itu Misalnya Hosting Saja Saya Hosting Misalnya Untuk Sepuluh Jurnal Ada Setahun CVS Dua juta Setengah Ini Kasar-kasarannya Dulu Terus Install Terus Template Ya Setahun ya Crossref DOI Crossref DOI Tadi Kalau Mau Berbayar Misalnya Apa tadi Lupa saya Pak Wes Cek Plagiasi Beli Turnitin Dan lain Sebagainya Itu Jadi Pertimbangan 5 juta Jadi Kalau Makanya Disitu Mungkin Kita Membuka Diri Untuk Menuliskan APC Saja Mungkin Lebih Jauh Lebih Baik Daripada Kita Gratis Tapi Kualitasnya Buruk Misalnya Nanti Paper Tersebut Kan Intinya Sebaran Ilmu Pengetahuan Yang Akan Kita Sampaikan Kepada Orang Lain Kalau Kami Kalau Pengalaman Saya Karena Kami Banyak Gratisnya Banyak Volunteernya Jadi Biayanya Tidak Ada Kecuali Biaya Cetak Mungkin Biaya Cetak Itu Misalnya Beberapa Jurnal Contoh Jurnal Jurnal Sebelum Jahiliah Sebelum Era Digital Itu Banyak Misalnya Dulu Saya Ngelola Jurnal Cetak Itu Satu Eksemplar Ada Dapat Dua Eksemplar Itu Misalnya 250 Ribu Kurang Lebih Seperti Itu Misalnya Jadi Budgeting Tadi Bisa Bapak Ibu Hitung Mulai Dari Penyiapan Hosting Domain Mungkin Ada Honorium Untuk Honor Untuk Pengelola Jurnal Tersebut Untuk Aplikasi Pendukung Grammarly Turnitin Dan Pembayaran ISSN Kelipi 200 ribu Ini untuk Awal-awal Semua Contoh Yang Pernah Saya Bantu Itu Di Stikes Stikes Birgahayu Itu Sekitar 5 juta Kurang Lebih Seperti Itu Seperti Itu Jadi Dalam Waktu Satu Tahun Kalau Misalnya Memang Dari Awal Dari Dari Awal Penerbitan Bisa Kita Bajenkan 5 juta Yang Manat Kalau Boleh Saya Merangkum Dimulai Dari Hosting Satu Jurnal Maksudnya Kita Yang Murah Aja Hosting Domain Disesuaikan Dengan Kebutuhan Ketika Nanti Satu Rumah Jurnalnya Banyak Kan Kalau Yang Kecil Juga Cuman Satu Giga Kan Nggak Nampung Misalnya Sampai Kesana Juga Harus Jadi Pertimbangan Kita Yang Nempel Di Web Kampus Juga Misalnya Web Kampus Kecil Jadi Takutnya Nanti Jadi Masalah Kalau Sampai Saat Ini Saya Memisahkan Diri Jadi Jurnal Sendiri Jadi Tidak Mengganggu Kalau Ada Masalah Apa- Apa Di Web Kampus Jadi Jurnal Kita Masih Aman Kalau Saya Begitu Oke Bu Ada lagi Bu Kita Lanjutkan Ya Untuk Selanjutnya Oh ya Tadi Ada Sedikit Tambahan Terkait Dengan Inpress Mas Kita Lanjutkan Pertanyaan Berikutnya Apakah Ketika Kita Menerbitkan Secara Inpress Itu Berpengaruh Terhadap Penilaian Akreditasi Dalam Jurnal Kira-kira Bagaimana Setahu Saya Itu Tidak Tidak Ada Dalam Penilaian Jurnal Ya Pak Budi Pak Budi Ada Impress Penilaian Jurnal Akreditasi Jurnal Tidak Ada Setahu Saya Juga Tidak Ada Jadi Tidak Ada Tidak Ada Masalah Untuk Tidak Ada Yang penting Ada Standar Minimal Misalnya Dalam Setiap Terbitan Lima Artikel Bukan dari Dari Satu Institusi Yang sama Jadi Jurnal Lokal Namanya Editornya Editor Lokal Juga Semua Misalnya Satu Institusi Jadi Jurnal Lokal Jadi Sebarannya Juga Harus Diperhatikan Tentunya Mengikuti Proses Bisnisnya Karena Akun Akun Editor Bapak Ibu Akan Diserahkan Kepada Tim Apa Namanya Tim Evaluator Arjuna Jadi Kurang lebih Oke Baik Berarti Kita Ke Yang Selanjutnya Untuk Yang Ketiga Untuk Jurnal Yang Masih Belum Terakreditasi Bagaimana Cara Kita Sebagai Pengelola Jurnal Untuk Bisa Mendapatkan Reviewer Yang Bersedia Untuk Mereview Jurnal Kita Padahal Pada Saat Ini Jurnal Kita Belum Terakreditasi Bagaimana Caranya Oke Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Ya Mungkin Cari Teman Sebidang Di Luar Institusi Kita Ya Mungkin Itu Jauh Lebih Baik Yang Pertama Terus Kita Masuk Ke Sosial Medianya Peneliti Atau Penulis Ada Pablon Ada Research Gate Kita Siapkan Google Formnya Ya Kalau Mau Sebar Email Juga Bisa Atau Chat Langsung Kalau Saya Lebih Memilih Yang Chat Langsung Langsung Dibalas Jadi Ya Mau Terima Apa Enggak Yang Penting Berani Dulu Menanyakan Kesediaannya Mungkin Kalau Bapak Ibu Yang Ada Budget Mungkin Jauh Lebih Mudah Kita Bisa Minta Jadi Untuk Tadi Reviewer Misalnya Tidak Berpengaruh Gelar Dan lain Sebagainya Tapi Lebih Kepada Record Yang Bersangkutan Sebagai Misalnya Penulis Terkait Dengan Bidang Tersebut Mungkin Seperti Itu Untuk Langkah Langkah Paling Dekat Yang Bisa Kita Lakukan Mencari Teman Sebidang Waktu Kuliah S2 Atau Kuliah S3 Tentu Bidangnya Sama Dengan Kita Bisa Kita Masukkan Namanya Ya Walaupun Belum Ada ID Skopus Ya Yang Penting Untuk Penilaian Akreditasi Jurnal Misalnya Bahwa Jurnal Tersebut Telah Direview Review Yang Oh Ini Komanya Kurang Bukan Tapi Betul-betul Mengarah ke Substansi Ya Misalnya Tidak Ada Kesenjangan Sosial Terkait Dengan Riset Ibu Novelty Tidak Ada Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Kalau Saya Langkah Dekat Mencari Teman Yang Sebidang Di Luar Institusi Kita Saat Ini Sudah Banyak Sekali Asosiasi Dan Di Website RJI Menyiapkan List Reviewer Bapak Ibu Bisa Buka Website Website RJI Disitu Ada List Reviewer Juga Kurang lebih Seperti Itu List Reviewer Ini Sudah Ada Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Dari Dari Berbagai Bidang Ilmu Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Menambahkan Sedikit Terkait Dengan Reviewer Yang Tidak Mau Untuk Bisa Meng-guide Walaupun Sebenarnya Ini Di Luar Topik Jadi Saya Tambahkan Sesuai Dengan Pengalaman Mungkin Bisa Reviewer Itu Bisa Diberikan SK Reviewer Atau Bisa Diberikan Sertifikat Seperti Itu Mungkin Itu Saja Nah Kembali Lagi Ketopik Jadi Untuk Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Untuk Ini Special Issue Apakah Bisa Kita Menerbitkan Special Issue Dari Satu Institusi Di Luar Jadwal Terbitan Dan Special Issue Itu Apakah Nanti Berpengaruh Terhadap Akreditasi Seperti Itu Monggo Silahkan Di Indonesia Memang Sangat Tidak Populer Special Issue Sebenarnya Special Issue Itu Mengangkat Topik Topik Misalnya Rumpun Bidang Bapak Ibu Misalnya Saya Di bidang Teaching Misalnya Teaching Spesifik Yang akan Saya Angkat Terkait Dengan Topik Special Issue Tersebut Pak Budi Gimana Pak Budi Special Issue Ada Nggak Seingat Saya Tidak Terlalu Detail Dijelaskan Di Akreditasi Jurnal Bagaimana Pak Budi Memang Kalau Di Akreditasi Kan Tidak Ada Penilaian Bahwa Harus Ada Atau Tidak Special Issue Sebenarnya Tetapi Yang Dilihat Itu Berapa Banyak Artikel Yang Terbit Tapi Kemarin Memang Memang Sempat Terjadi Perdebatan Kalau Menggunakan Special Issue Yang Berasal Dari Konferen Sebenarnya Itu Itu Yang Dipertanyakan Apakah Spesial Issue Yang Dari Konferen Sudah Sudah Dilakukan Proses Review Dengan Baik Atau Tidak Tapi 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 Sebenarnya Dimasuk Dengan Special Issue Tadi Seperti Yang Disampaikan Tadi Jadi Kita Lebih Fokus Membahas Salah Satu Topik Yang Pada Saat Itu Sangat Menarik Sebenarnya Itu Tetapi Tadi Kalau Dari Akreditasi Kita Lihat Aja Dia Ada Lima Terbitan Minimal Lima Artikel Tadi Dan Sudah Sesuaikah Dengan Frekuensi Terbitan Itu Aja Sebenarnya Tidak Ada Membahas Detail Khusus Tentang Special Issue Berarti Diperbolehkan Seperti itu Maksudnya Bukan Kepatutan Kepantasannya Mungkin Ada Yang Menyarankan Ada Beberapa Orang Yang Menyarankan Sebaiknya Kalau Naskah Tadi Itu Berasal Dari Conference Maka Jangan Dimasukkan Kedalam Special Issue Tapi Dimasukkan Saja Kedalam Volume Terbitan Regular Gitu Dan Mungkin Mungkin Berimbasnya Ke PAK Juga Ya Pak Budi Ya Ya Oke Baik Berarti Sudah jelas Terus Kemudian Untuk Selanjutnya Saya mau Nanya Iya Makanya Ini Pertanyaan Dari Pak Budi Setiawan Sendiri Sebenarnya Boleh Tidak Memasukkan Iklan Di dalam Web Jurnal Dan Apakah Itu Nanti Berpengaruh Terhadap Berpengaruh Terhadap Akreditasi Terhadap Penilaian Agreditasi Maksudnya Iklan Itu Seperti Apa Ya Pak Budi Bisa Disampaikan Sebelum Nanti Dijawar Sama Mas Arba Ini Saya Kalau Lihat Saya Kalau Lihat Iklan Itu Lihat Teringat LK21 Pak Budi Apa Itu Indo XX1 Nah Kira-kira Itu Profesional Enggak Kalau Ini Logika Saya Logika Tapi Gini Mas Coba Kalau Kalau Kita Lihat Di Jurnal Di luar Kadang-kala Dia ada Menyisipin Iklan-iklan Saya Lihat Di JTL Masanya Gini Kadang-kadang Kalau Misalnya Tadi Kita Untuk Merubah Kita Menarik APC Kan Agak Terlalu Riskan Bukan Riskan Sebenarnya Pertama Kita Tadi Kalau Sudah Kita Terindeks Di Doa J Kita Harus Kita Bilang Lagi Kita Harus Konfirmasi Lagi Kemudian Juga Akan Dilakukan Penilaian Lagi Kalau Misalnya Doa J Tetap Mengindeks Punya Kita Tidak Masalah Tapi Kalau Pasarnya Lagi Sehingga Kalau Misalnya Kita Berpikir Misalnya Dilihat Dari Kunjungan Unik Kita Cukup Banyak Bisa Terlihat Sebenarnya Kenapa Kita Tidak Memanfaatkan Penggunaan Iklan Misalnya Kita Bekerjasama Misalnya Di jurnal Saya Tentang Laboratorium Misalnya Ada Misalnya Perusahaan Laboratorium Yang Mau Mengingklankan Produknya Saya Tempelin Aja Misalnya Di Website Saya Ada Kira-kira Bisa Sampai Proses Bisnis Seperti Itu Enggak Saya Tanya Balik Dulu Bapak Budi Di Akreditasi Jurnal Otak Kita Kan Saat Ini Dosen Indonesia Kan Ini Menurut Saya Ujung-ujungnya PAK Dan Sebagainya Terus Jurnalnya Bertahan Di Sinta Satu Dan Sinta Dua Ada Enggak Penilaian Terkait Dengan Hal Tersebut Tidak Ada Seingat Saya Berarti Enggak Ada Sih Enggak 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 Kita kan Topiknya Tentang Budgeting Tentang Budgeting Tadi kan Sebenarnya Fokus Kepala Budgeting Kalau saya Boleh aja Selama itu Masih Tidak Jauh Dari Jalur Akademik Mungkin Sejauh Saya Sejauh Yang Saya Pahami Tapi Kalau Misalnya Tadi Macam LK21 Menyusutkan Kedibilitas Jurnal Misalnya Ada Blink-blink Dan Lain Sebagainya Kan Yang Menurunkan Tentunya Kredibilitas Apa ya Marwah Akademik Jurnal Tersebut Kan Kurang Bagus Juga Maksud Saya Itu aja Karena Patokan Kita Misalnya Akreditasi Jurnal Sinta Kan Tidak Ada Sebenarnya Cuma Apa ya Jumlahnya Dan lain Jumlah Iklan Tersebut Tidak Mungkin Kita Buka Web Jurnalnya Peng-peng-peng Misalnya Iklan Apa itu Misalnya Poker Dan lain Sebagainya Kan Tidak Begitu Maksud Pak Budi Kan yang Akademik Juga Misalnya Tadi Hasil Lab Dan lain Sebagainya Atau Misalnya Tadi Kan Ada 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 Yang Menyelenggarakan Konferens Misalnya Oh Iya Kalau Saya rasa Itu Tidak ada Masalah Ya Pak Budi Kalau kita Sering nempel Call For paper Dan lain Sebagainya Yang terkait Dengan Itu Tidak ada Masalah Kalau Menurut saya Bahkan Ada Beberapa Jurnal Misalnya Ngelink Youtube Bakal Konferens Mereka Misalnya Dan lain Sebagainya Nanti Tajabri Pak Budi Jurnalnya Jadi Jurnal Tersebut Bekerjasama Dengan Konferens Yang Akan Dilaksanakan Di Bulan Maret Jadi Pada Saat Buka Jurnalnya Itu Ngelinknya Kita Cung Ke Youtube Iklan Terkait Dengan Jurnalnya Sudaki 2 Kurang Lebih Seperti Itu Misalnya Oke Pak Budi Oke Berarti Clear ya Boleh Iklan Asalkan Maksudnya Sesuai dengan Focus and scoop Dari jurnal tersebut Dan tidak Diluar dari Jalur akademisi Begitu ya Clear Mas Budi ya Kita lanjutkan Ke yang Selanjutnya Ini pertanyaan Ini pertanyaan Dari Pak Robi Kenapa Harus OJS Ini ditanya Pak Robi Harus OJS Terus Kemudian Kenapa Tidak Infer Atau EGDAS Dan lain Sebagainya Kira-kira Bagaimana Ini Ini kan Terkait Dengan Apa ya Yang terbiasa Kita pakai Ya Kebetulan OJS Ya Bapak Pak Budi Ada penilaian ini Nggak Pak Budi Terkait Dengan Apa namanya Penggunaan Jalur lain Misalnya HTML Saja Untuk Penggunaan Jurnal Di Akreditasi Jurnal Bagaimana Pak Budi Akreditasi Jurnal Memang Sebenarnya Dalam poin Kan Tidak Dinilai Tapi Sebenarnya Platformnya Itu Kita familiar Apa enggak Takutnya Gini Kalau kita Menggunakan Platform Yang kita Nggak Kenal Reviewernya Maksudnya Reviewernya Nggak Kenal Nanti Ini Dimana Ini Bagian Hasil Revisinya Di Di mana Gitu Kan Terus Kemudian Mengecek History Artikelnya Kapan Submit Dan Lain-lainnya Kalau Menggunakan Platform Tidak Terlalu Familiar Aja Sebenarnya Tapi Coba Kalau kita Lihat Misalnya Dari UI Itu Seingat Saya Mungkin Ada yang Dari UI Kalau dari UI Menggunakan OJS Ada Jadi Nggak Harus Menggunakan OJS Gitu Aja Tapi Yang penting Yang Dilihat Dalam Akreditasi Itu Kan Adalah Proses Review Artikel Dari Pertama Kali Dia Submit Sampai Dia Publish Kan Kalau Hasil Itu Terekod Dengan Baik Saya Rasa Tidak Masalah Gitu Sih Oke Oke Saya Nambahkan Dengan Dengan OJS Gitu Aja Saya Nambahkan Sedikit Memang Misal Di DOAJ Pun Ada Platform Platform Yang lain Yang bisa Digunakan Sebenarnya Ada High Wirepress Ada EBSCO Untuk Jadi Sebagai Jurnal Kontennya Jadi Sebenarnya Tidak Tidak Mesti ya Tapi Tadi Dalam Penilaian Jurnal Pun Tidak Ada Jadi Lebih Kepada Menurut Saya Kebiasaan Kita Yang Sudah Terbiasa Untuk Menggunakan OJS Di DOAJ Pun Tidak Mesti Untuk Menggunakan OJS Yang Dari PKP Ini Bisa Jadi Hostnya Menggunakan Yang lain Jadi Kalau Menurut Saya Kurang Lebih Seperti Itu Pak Robi Ada Yang Mau Ditambahkan Pak Oke Terima kasih Guru Saya Ini Ada Ada Tambah Juga Dari Gimana Pak Budi Gimana Ada Pertanyaan Oh Pak Bu Fura Mohon maaf Bu Fura Gimana Sudah Selesai Karena OJS Tidak Jelas Bu Ada OJS Itu Gratis Gitu Selain Itu Juga OJS Ya Gratis Bu Dan Banyak Yang Mencoba Menggunakan Membuat Yang Hampir Satu Membuat Yang Perangkat Seperti OJS Ini kan Tidak Ada Yang Sebaik Saat Ini Mungkin Sebaik Dari OJS Sudah Banyak Yang Mencoba Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Oke Bapak Ibu Bu Fura Gimana Ada Pertanyaan Tambahan Halo Berapa Persen Aturannya Gimana Bu Aturan Kurang Jelas Bu Aturan Apa Bu Signal Signal Saya Mau cari Pertanyaannya Dimana Bingung Saya Sebelah Kanan Kenapa Harus OJS Boleh Nggak Berapa Persen Plagiat Nah Ini Ada Pertanyaan Berapa Persen Plagiat Cek Turnitin Yang Boleh Cek Plagiat Turnitin Ini Tergantung Kebijakan Jurnal Mungkin Misalnya Untuk Skripsi Mahasiswa Bab Duanya Ada Beberapa Kampus Yang Bab Duanya Tidak Tidak Terlalu Dicek Plagiasi Atau Ada Maksimal Misalnya 30% Dengan Catatan Satu Sumber Tidak Lebih Dari 5% Karena Kalau Lebih Dari 5% Bisa Jadi Itu Dalam Bentuk Kalimat Sudah Atau Paragraf Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Dengan Dengan Kebijakan Misalnya 20% Tadi Padahal 20% Itu Merujuk Pada Satu paragraf Kan Itu Tidak Baik Juga Jadi Seperti itu Bapak Ibu Jadi Kalau Kebijakan Berapa Persen Plagiasinya Itu Ditentukan Kembali Oleh Pengelola Jurnal Tersebut Semakin Tinggi Persentasenya Semakin Rendah Misalnya 10% Seperti itu Mungkin Jauh Lebih Baik Untuk Sebagai Jaminan Kualitas Dari Artikel Yang Bapak Ibu Terbitkan Tentunya Ada Beberapa Jurnal Yang Membuka Sampai Bibliografinya Dan lain Sebagainya Itu Dibuka Maksudnya Tetap Dicek Plagiasi Akhirnya Jumlah Jumlah Persentase Similarity Itu Bertambah Tapi Yang penting Kan Di Kontennya Mungkin Kurang lebih Seperti itu Bapak Ibu Jadi Ingat Itu Hanya Alat Kita Sebagai Editor Juga Harus Jeli Melihat Mungkin Bisa Judulnya Masuk Kita Copy Paste Judulnya Di Internet Misalnya Sebelum Dilakukan Turnitin Daripada Kita Turnitin Repot Misalnya Langkah Awal Bisa Kita Copy Paste Judul Yang Bersangkutan Di Google Siapa Tau Ada Kan Sudah Reject Set Papernya Sama Setelah Itu Kita Pakai Turnitin Bisa Untuk Memastikan Tapi Sekali Lagi Itu Hanya Alat Mungkin Ada Beberapa Kelemahan Banyak Mahasiswa Yang Bisa Ngakalin Misalnya Dikasih Titik Kepes Pasih Itu Ada Tutorialnya Sampai Di Youtube Jadi Hati-hati Juga Kita Terkait Dengan Hal-hal Teknis Tersebut Oke Baik Dari Bapak Ibu Sekalian Pertanyaannya Sebenarnya Sudah selesai Mas Alhamdulillah Mungkin Ada Lagi Dari Bapak Ibu Sekalian Atau Kalau Misalnya Tidak Kalau Mau Mengacungkan Tangan Jadi Langsung Bersuara Boleh Bapak Ibu Kita Lima Menit Lagi Bapak Ibu Kebetulan Di Kantor Pusat Relawan Jurnal Samarinda Saat Ini Ada Tamu Bapak Ibu Dari Akprindo Dari Akprin Mohon maaf Dari Akprin Bapak Bapak Dari Akprin Jadi Beliau Saat Ini Sedang Bersama Kita Oh Iya Baik Bagaimana Bapak Ibu Sekalian Yang ada Di Forum Belajar Jurnal Barangkali Ada yang Ingin Didiskusikan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Lanjutkan Nah Bapak Berubah Berubah Bentuk Berubah Orang Yang Mungkin Bisa Memperkenalkan Diri Bapak Siapakah Bapak Saya Mamat Ibu Dari Istitut Sain Dan Rony Akprin Baik Sekalian Pak Pas Main Jogja Baik Terima kasih Bapak Atas Kehadirannya Dan Atas Gabungnya Balik lagi Ya Udah ya Ini Masih ada Bu Kalau Jurnal Lokal Pulisnya Dari Instansi Yang Sama Bisa Mengajukan Akreditasi Untuk Itu Bagaimana Pak Budi Kalau dari DOAJ Kalau dari DOAJ Itu Tidak dibolehkan Kemungkinan Bapak Ibu Misalnya Saya Sebagai AE DOAJ Pada Saat Managing Editor Saya Menyarankan Biasanya Di Reject Dari Sisi Akreditasi Jurnal Bagaimana Pak Budi Editornya Nulis Di Jurnal Tersebut Editornya Nulis Di Jurnal Tersebut Ada Conflict Of Interest Gak Kira-kira Etika Publikasi Penilaian Jurnal Kalau Secara Etika Kan Yang Ditakutkan Terkait Dengan Penulisnya Yang Sama Gitu Editor Nulis Di Jurnalnya Tersebut Putus Jadi Perhatian Juga Bapak Ibu Terkait Dengan Etika Publikasi Untuk Menghindari Conflict Of Interest Itu Di Aturan Dikti Terbaru Terkait Dengan Publikasi Ilmiah Ada Sepuluh Item Etika Publikasi Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Baca Bukunya Itu Disitu Ada Sepuluh Item Seingat Saya Salah Satunya Untuk Menghindari Conflict Of Interest Kalau Saya Mending Saya Tidak Masukkan Kalau Saya Di Akreditasi Jurnal Ketika Ada Editor Menulis Di Jurnalnya Bagaimana Pak Budi Sudah Yang Diatur Gak Diatur Gak Diatur Tapi Kalau Gak Salah Ada Panduan Di PAK Yang Baru Itu Cuma Cuma Kalau Dia Editor Menulis Di Jurnalnya Itu Dia Cuma Dapat Nilai Cuma 10% Oh Betul Betul Tapi Di Penilaian Akreditasi Itu Tidak Ada Cuma Ini Kalau Dia Cuma Dari Dalam Aja Semuanya Dari Satu Instansi Yang Sama Menulis Disitu Maka Nilainya Rendah Tapi Untuk Poin Itu Sebenarnya Itu Cuma Untuk Poin Itu Aja Kalau Poin Poin Yang Lain Dia Bisa Ngangkat Salah Itu Baik Berarti Intinya Sebenarnya Tidak Masalah Tidak Masalah Cuma Nanti Memang Lebih Berimbas Ke PAK Dari Dosen Mengikuti Prosedur Yang Serupa Bu Ya Sama Melakukan Submit Terus Ada Bukti Review Dan lain Sebagainya Untuk Mungkin Keterbukaannya Seperti Itu Jadi Tidak Tidak Serta Merta Karena Untuk Menghindari Konflik Of Interest Tadi Ya Semua Sama Prosesnya Seperti Itu Tapi Ya Itu Lagi-lagi Ya Kita Juga Kadang Karena Pimpinan Dan lain Sebagainya Kan Kadang Takut Dan lain Sebagainya Ya Kita Sampaikan Apa Andanya Mungkin Jauh Lebih Baik Dan Kita Bisa Sampaikan Bahwa Ada Standar Misalnya Dari Kop Terkait Dengan Etika Publikasi Ada Panduan Penulisan Ilmiah Jadi Kita Bisa Sampaikan Dengan Ada Data Dan Dasarnya Kurang Lagi Seperti Itu Baik Ini ada Pertanyaan Lagi nih Bu Kalau Di Jurnal Kita Yang Submit Kebanyakan Dari Tugas Mahasiswa Universitas Lain Apakah Bisa Mengurangi Nilai Jurnalnya Atau Kebanyakan Untuk Syarat Ujian Hasil Sekripsi Atau Tesis Jadi Sekarang Ini Kan Sedang Ngetrend Mas Kalau Mahasiswa Sarat Untuk Bisa Luluskan Harus Submit Di Standar 9 Jadi Kalau Menurut Saya Ini Kalau Menurut Saya Karena Ini Terkait Standar Yang Memisah Antara Tadinya Standar 7 Itu Apa Publikasi Ilmiah Penelitian Penelitian Tersebut Dipisah Lagi Antara Dosen Dengan Dosen Di Luar Dosen Dosen Dengan Mahasiswa Sampai Citasinya Saya Kok Ngomong Citasi Ada Pak Roby Jadi Winder Saya Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Jadi Tidak Ada Namanya Istilah Jurnal Mahasiswa Yang Namanya Jurnal Ilmiah Mengikuti Proses Ada Enggak Jurnal Mahasiswa Yang Sinta Dua Ada Nanti Saya Tunjukkan Sampai Misalnya Alurnya Bagaimana Proses Naskah Itu Diterima Oleh Apa Namanya Tim Setelah Itu Diturnitin Setelah Itu Direvisi Dan Lain Sebagainya Ada Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Tidak Ada Istilah Jurnal Mahasiswa Tapi Yang penting Semua Ngikutin Prosesnya Secara Benar Mulai Dari Submit Sendiri Naskah Naskah Lain Sebagainya Tidak Ada Selama Ini Memang Terlihat Di Maksudnya Di Indonesia Bahwa Jurnal Mahasiswa Itu Jurnal Cadangan Intinya Hanya Untuk Menampung Daripada Masuk Repository Tidak Ada Nilainya Jadi Saya Masukkan Saja Ke Jurnal Jelas Ada Kumnya Lumayan Buat BKD Misalnya Tidak Perlu Nulis Lagi Jadi Ada Cadangan Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Yang Jelas Tadi Kalau Menurut Saya Tidak Ada Istilah Yang Namanya Jurnal Mahasiswa Semua Jurnal Ilmiah Artikel Ilmiah Yang Ditulis Dalam Rangkah Penyebar Luasan Ilmu Pengetahuan Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Motivasinya Untuk Memenuhi Kriteria Borang Sembilan Standar Juga Mungkin Menjadi Pemicu Untuk Itu Berarti Intinya Tidak Tidak Ada Tidak Ada Imbasnya Ke Penilaian Jurnalnya Asalkan Sesuai Dengan Kaida-kaida Yang Berlaku Penilaiannya Tetap Di Arjuna Tetap Intinya Mau Akreditasi Jurnalnya Ke Apa Namanya Ke Arjuna Kalau Mau Ke DOAJ Paling Ngomong Di Waver Policy Karena Saya Mahasiswa Mungkin Ada Keringanan Biaya Untuk Negara Berkembang Misalnya Tanya Misalnya Itu Sedikit Internezo Jadi Sama Kalau Menurut saya Ada Lagi Bapak Ibu Oh Ya Ini Mas Ada Lagi Mas Ada Lagi 5 menit Lagi Oh Ya 5 menit Lagi Baiklah Ini Kalau DOI-nya Not Pada OGS Biasanya Kesalahannya Di mana Nah Makanya Hati-hati Masukkan Apa tadi DOI-nya Not Di Artikel Masukkan Bu Bahaya Kalau Not Phone-nya Di Ini Halo Ini Not Phone-nya Di Pada OGS Biasanya Ini Kalau DOI Not Phone Pada OGS Biasanya Kesalahannya Di mana Dan Apa saja Yang harus Diperhatikan Dari Mas Karena Ini Kan Teknis Sekali Sebetulnya Bersama Kita Ada Pak Todi Doi Juga Mungkin Teknisnya Bisa Kita Nanti Kita Beri linknya Bapak Ibu Kita sudah Menyiapkan RJ Itu Udah Nyiapkan Video Tutorial Jadi Pasca DOI Itu Diapakan Kami Sudah Menyiapkan Semua Videonya Baik Itu OGS 2 Maupun OGS 3 Artinya Untuk Mempermudah Bapak Ibu Untuk Melakukan Setting Pada DOI Bapak Ibu Kalau Misalnya Pada Saat Proses Penerbitan Bisa Jadi Misalnya Tadi Salah Metadatanya Padahal Pada saat Ibu Mau menerbitkan Di situ Klik edit Metadata Di situ Kelihatan Berapa Nomor DOI Volumen 1 Isu 2 Terus Metadata Di ujungnya Nomornya 543 Itu Jangan Sampai Salah Karena Kalau Salah Pasti Error Di situ Biasa Saya pun Beberapa Kali Melakukan Kesalahan Bahkan Kemarin Hampir Salah Kalau Tidak Di Crosscheck Pak Deddy Yang teknis Seperti itu Memang kita perlu Crosscheck Artinya Tim juga Perlu Bisa jadi Teman kita yang Mengingatkan Kalau kita Salah Kalau saya sih Seperti itu Nanti kita akan Kirim Karena itu Teknis detail Mungkin Mungkin kita Nanti kita Lihatkan Kita Beri Videonya Dan langsung Bisa jadi Simulasi Nanti mungkin Ke Saya Atau ke Teman-teman Doi Oke Baik Ini Sebenarnya Sudah Selesai Sudah Habis Apakah Masih Mau Dilanjutkan Atau Sudah Sudah deh Saya tidak ada namu Oh iya Sudah Baik Kita foto bersama Boleh Bapak Ibu Open Apa namanya Open ini Open video Open video Baik Bapak Ibu Sekalian Mungkin bisa Bisa Ini Open Video Semuanya Sebelum Kita Meninggalkan Forum ini Silahkan Sudah Semuanya Malah ada Yang ilang Kak Ngasep Mudut Baik Oke Mungkin Kita Screenshot Dulu ya Bu Fura Bantu ya Bu Siap Bantu Screenshot Ya Kan sudah Laptop baru Oh begitu ya Waduh Ada yang bilang Saya tidak ada Kameranya Bu Tidak apa-apa Mas Tidak apa-apa Tidak harus Banyak kamera Gak Sudah ya Sudah Sudah dari saya Terima kasih Bapak Ibu Tadi saya hanya Melanjutkan Sharing Dari Pak Wes Kebetulan Beliau Dipanggil Kemenang Untuk Seleksi Petugas Haji Jadi kurang lebih Seperti itu Saya Cukupkan dulu Bapak Ibu Saya kembalikan Ke MC ya Terima kasih Baik Terima kasih Mas Arbaeh Yang telah Fasilitasi Pada pagi Menjelang Sampai siang Hari ini Dan terima kasih Atas Partisipasinya Bapak Ibu Sekalian Semuanya Jangan 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 Bosan Dengan Event Event RGI Terus kemudian Bagi Bapak Ibu Yang tadi Menyampaikan Share materi Nanti akan Tetap Fasilitasi Nanti Dipantau Dipantau Terus Saja Untuk Webnya RGI Web resminya RGI Nanti akan Subscribe Youtube Oh iya Harus Subscribe dulu Katanya Baiklah Harus Subscribe dulu Semuanya Baru nanti Kita akan Sharekan Baik Mungkin itu Dari kami Apabila ada Kekurangannya Dari RGI Semuanya Kami mohon Maaf Sebesar-besarnya Dan semoga Bisa kita Jadikan Sebagai Penambah Ilmu Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih